Perkenalkan, nama saya Rafilya Stephanie Sambur dengan name 2021-0094 Saya disini, kali ini akan melakukan demon demonstrasi vintage shell atau ring takoman dengan menggunakan kali linux dengan kali linux dan saya menggunakan virtualbox untuk membuka linux kali linux pertama-tama kita harus membuka terminal comment dan perintah pertama pwd pwd salah satu perintah untuk melihat atau menghapus file dan kebanyakan dari pwd ada print working directory memberikan informasi mengenai directory yang aktif sedang ada akses hasil dari comment seperti host dan username kedua cd sidai perintah cd untuk mengubah dan membuka directory tertentu perintah ketiga fungsi untuk membuat folder atau directory baru untuk menambah directory movies misalnya atau misalnya mkdir movies keempat mkdir mkdir berfungsi untuk menghapus directory yang masih kosong kelima rm rm bisa menghapus directory setelah seluruh file yang di dalamnya anda bisa membuat perintah rm menghapus satu file secara khusus dan locate kita maaf karena ada kesalahan dan perintah selanjutnya locate bermanfaat bermanfaat untuk menemukan file file mcp adalah sebuah perintah linux yang menginginkan menjalankan berbagai macam teks memerlukan root atau administer hostname hostname selainnya komen yang bisa menentukan domain name system atau dns sekian dari perintah seluruh saya mohon maaf kalau ada banyak salah-salah kata atau penjelasannya masih kurang mohon maaf terima kasih selamat menikmati